Hai 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 Assalamualaikum bosku ketemu lagi ya kita ini di dengan Andiar Motovlog kali ini perjalanan kita ya kita lanjutkan lagi perjalanan kita ini dari apa namanya dari Taringge dari apa namanya ini pertigaan ini ya dari pertigaan menuju ke Sulawesi Tenggara menuju ke arah Sorowako kita ya ini menuju ke arah Sorowako di daerah Karebe kita sekarang ya bosku ini setelah pertigaan ada tikungannya belokan ini ya mantap belokannya nih kalau bisa laju-laju di sini ya yang penting kompon bannya bagus ya gigit di aspal Bosku ini pegunungannya kita akan melintasi pegunungan menuju ke arah Sorowako ya bosku ya tetap stay di channel kami ya Andiar Motovlog kali ini lanjut sedikit lagi ya perjalanannya ini sudah masih ya masih di Karebe ya dan sebelah kiri jalan ini adalah area pegunungan yang sebelah kanan itu adalah sungai ya sungai yang dari Sorowako ya menuju ke arah sama lili ini kita anda menuju ke arah Sorowako ya bosku ya nih di depan setelah belokan ini kita dapat ini ya warung-warung ya warung makan ya ini banyak kendaraan yang singgah ya istirahat di sini karena kedepannya ini tidak ada perkampungan lagi kayaknya ya di depan ini kita kasih ini mendaki nih ya ini mendaki pendakinya lumayan panjang ya pendakin ini dan di sini jalanannya agak lebar ya teman-teman sekalian jalanannya lumayan lebar ya oke dan kita terus mendaki ya dan di lingkung pendakian itu pas ada belokan ya teman-teman berbelok-belok jalanannya pemandangannya sangat bagus ya di area sini nih jalanannya bagus juga ya cuma biasa terdapat ada ini seperti itu lepas aja ya oke bosku ini dan mendaki lagi kita sudah mau memasuki area pendukannya kayaknya di depan nanti itu ada bendungan nanti dan kita ini berkelok-kelok jalanannya ini aduh mantap jalanannya ini ya kalau kameranya ini portal ya akan landscape ini di depan ada area ya cepatannya 50 ini adalah area bendungan kayaknya di depan sini jalanan masuk ke bendungan karebe ini ya karebe ya bosku jalanan masuk ke bendungan ya oke bosku ini adalah bendungan ya untuk pembangkit listrik PT Vale ya Vale Indonesia ya pembangkit listriknya ini pembangkit listrik yang ketiga ya setelah mahalona ya dan batu ini kita lihat ya nah mobil Sulawesi bosku ini muat barang ya tidak tanggung-tanggung ya bosku ya dan kita salib semua kendaraan disini karena posisi agak mendaki ya nggak salib juga mobil tracknya dan setelah bendungan jalanan tadi itu bendungan karebe itu disini kita harus hati-hati karena disini tikungannya patah-patah ya bosku ya benangnya ini ya patah-patah dan pendek-pendek ya tidak terlalu panjang lurusannya belok-belok dia ini ya berkelok-belok ini dia yang sebelah kanan dipagari ya karena supaya aman ya karena dibawah dibawah kita itu yang sebelah kanan itu adalah bendungan ya memang nggak nampak bendungannya kalau dari jalan raya ini ya bosku karena sebelah sebenarnya sebelah kanan ini kayak terjal ya cuma ini nggak kelihatan karena banyak pepohonannya rindung pepohonannya dan sebelah kiri itu adalah gunan seperti itulah yang jalur yang akan kita lelaui sampai ke Serwako ya bosku ya ini videonya Hama baru upload video lagi ya minta maaf kepada subscriber sekalian ini baru sempat lagi editin videonya ini video tahun 2013 ya ini ada motor ya motor trail sehingga kita gas lagi ya kirain moto tadi tuh kita gas lagi ya bosku ya dan ini jalanannya berkelok ya di sini jalanannya ya abduin untuk L ya letter L 90 derajat lah lingkungannya dan tidak cuma satu aja ya kawan-kawan sekali ya banyak seperti itu ini nggak lurus-lurus lagi di sini tapi pas nanti di ujung penurunan ini akan berkelok lagi ke arah kanan 90 derajat ya ini di depannya akan berbelok nantinya ini 90 derajat lagi ya kawan-kawan kalian dan kita lihat ya nah hikungannya mantap ini nah cuma saya enggak nah ini enggak laju-laju ya enggak terlalu laju bawa motornya apalagi nih situasinya di sore hari ya bosku ya kita melewati jalanan ini karena kalau udah di arah sidrap itu pasti nyampainya di sini sore ya kalau kita start di sidrap sekitar jam 10an ya jadi sampai di sini sore hari ya dikala agak sore ya kalau kita start jam 9 lah ini ada mobil tronton ya nggak salib aja lah dan berkelok-kelok jalanannya ya oke bosku jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya dan lagi-lagi ya gelokannya mantap ini aduh keren habis gelokannya ini apalagi kalau laju-laju bisa cinta tanah air itu bosku oke dan di depan nanti ini masih berkelok-kelok jalanannya sampai di ini berkeloknya ini sampai di area ini ya ada tebing tinggi yang nampak sebelah kiri tebingnya tinggi batu ya yang digali supaya jadi jalan ya dan sebelah kanannya inilah dapatlah aliran sungai ya dari serwako ini yang dibendung di sini agak tergenang airnya ya karena dibendung dulunya jalanannya dibawa tapi sekarang sudah dipindah di atas ya bosku ya di sini sih biasa banyak spot-spot orang berfoto ya oke bosku mungkin cukup sampai di sini dulu ya video kita kali ini sampai ketemu ya di video kami selanjutnya ya di video kami selanjutnya dan salam satu aspal ya oke bosku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati ya